Halo Sobat Darjo Bersama kami Rio Kustik Kita bertemu di acara Ngobrol soal sport dan musik Kita memakai apa ini Ruangannya Star Jogja Radio Star Jogja FM Nah di acara ini Rio Kustik ingin Membacakan ya Membacakan berita-berita Yang udah dimuat di Halianjogja.com Channelnya tuh Eh channel apa sih nih Website Sebelum dibacakan mas G Perkenalan dulu Dari situ ya Dari saya Nama saya Bowo Saya asli Semarang Saya sudah lama di Jogja juga Kebetulan Kita punya band namanya Rio Kustik yang jarang manggung Karena covid ini Sebelah saya Saya Budi Saya dari Mantul Saya bantu Sebelah saya Yang tadi sudah bisa Lenggak lebar loh Weh Weh Subar Saya Galeh Saya wartawan di Area Jogja Oke Silahkan mas Bowo Silahkan mas Bowo Ini dimulai dari saya ini Ya dari tengah Pertama saya akan membacakan Beberapa berita yang Lagi hot Yang ini berita Alarga apa ini Paling populer di Indonesia Ya Ada berita populer di Eropa Juga ada Yang pertama Berita yang lagi hot Di harian Jogja.com adalah Punya kasus Corona terbesar Ketiga di dunia Rusia berani Buka stadion Untuk penonton liga Rusia mengambil Keputusan berani Dengan membuka Stadion sepak bola Untuk penonton Mulai bulan depan Meski demikian Jumlah penonton Di stadion Pada perhelatan Laga Rusia Akan dibatasi Pada Kamis 28 Mei 2020 Asosiasi tersebut Mengatakan Telah menyetujui Kompromi dengan Pengawas Kesehatan Konsumer Negara itu Serta menambahkan Penonton pada awalnya Akan diizinkan Untuk mengisi 10% Tempat duduk itu Jadi penontonnya Tetap dibatasi ya Meskipun dibuka Kemudian Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Sersenko Mengatakan Mohon maaf Kalau salah Ini susah Namanya Dukungan penonton Adalah penting Bagi pemain Menyebutnya Sebagai komponen Emosional Khusus dari Sepak bola Kompetisi Sepak bola Di Rusia Dihentikan Sejak 17 Maret 2020 Melantaran Pandemi Corona Yang sedang Berlangsung Saat ini Entah Selesainya kapan Kemudian Berita berikutnya Jika Oh sunggal-sunggal Terus Ya harusnya itu Membuka Buka stadionya Untuk menonton liga Namun tetap ada Peraturan-peraturan Protokol yang harus ditepati Yaitu 10% Hanya dibuka Untuk mengisi 10% Tempat duduk Di stadion 2% Berarti Kalau misalnya Rongewu 20 ribu Ya 2 ribu 200 200 ya 10% 2 ribu Kok bisa 200 20 ribu Duduknya Jawa-jawa Bisa jadi Jaraknya 2 meter Sosial Fisikal 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 Kalau Gull Tidak Bisa Rangkul Rangkulan Nanti Rangkulan Pemainnya Oh Pemainnya Berita selanjutnya Berita selanjutnya Mas Budi Monggo Tes COVID-19 Pemain jadi syarat Kelanjutan Liga Indonesia Jadi pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Disi Mengatakan Tes COVID-19 Kepada seluruh grup Menjadi salah satu syarat Jika Liga Kembali selanjutkan Ini kesepakatan Tapat Ritual Antara PSSI Kemudian Liga 1 Sama PT Liga Indonesia Siap Baru Tapi Waktunya Belum bisa Diputuskan Pengujian Yang dilakukan Apakah Tes Cepat Rapid Tes Atau Tes Belum Diputuskan Karena Harus ada Kesepakatan Dulu Liga Mau diputar Atau tidak Seperti itu Terus kita Sepakat diputar Apa Sepakat diputar Seperti Rusia Ladi 10% Penonton Yang di dalam Yang di luar Menonton Tapi ada yang unik Di Inggris apa Dimana Jadi Pertandingannya itu Tetap di stadion Terus di luar Dikasih layar lebar Yang nonton Itu pakai mobil Itu Di Jerman Tentu Di Jerman Dikasih layar lebar Dikasih layar lebar Dikasih layar lebar Bagus itu Itu bagus Tapi Di sini kan pakai motor Nah emang kan ya Kok montarin Terus dikei tutupan Terus pakai Mika Tutupan Di sini pakai motor Tetap bocengan Sambil makan Kacangan Malah susah Nanti Haram-haram Haram-haram Sudah pakai mobil Pasgul Keluar semua Mobilnya dibikin goyang-goyang Tapi emang budaya Selebrasi Indonesia Itu memang Paling unik loh Gimana kok uniknya Kadang gak kenal Bisa jadi kenal Kalau Satu tim Mancinta satu tim Kadang Sebelahnya gak kenal Bisa rangkulan Terus Pede dengan Wah harusnya Yang agungin itu Mungkin Memang Menjadi keakrapan Tersendiri Kalau sepak bola Nah Kemudian untuk Sepak bola Sedangkan di Jogja ini kan Fanatisme Sporternya tinggi Kemudian akan Berdampak gak ya Dengan sepak bola Jogja sendiri Kalau pada saat Pandemi ini Kan Banyak supporter Seporter Jogja ini kan Mayoritas Pemuda-pemuda Semua Yang bisa nonton Kebanyakan Kemudian Kan kemudian Digomongkan Kemarin Ada herd immunity Itu apakah Salah satu Bisa dijadikan Patokan Untuk bisa menonton Ke stadion Anak-anak muda Yang di bawah 45 tahun Yang tua Yang tua Nontonnya Pakai pokok tadi Apa andong Atau pakai andong Juga bisa Andongnya diajak Sama kudanya 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 kena corona Tapi selain Jadi bikin akrab Kalau diselidik Brasigol Di Indonesia Itu juga Bikin ketahuan Ada supporter Penyusup Oh Dia kan lawannya Ngegolin Dia gak sengaja Suara-suara Dia aja Malah Jadi Malah Disuruh Mampir Itu dia Nah sekarang Sekarang kita baca Soal musik Nah ini Ini gara-gara Coronanya Sejumlah acara Diundur Ada yang batal Salah satunya Itu Prambanan Jazz Ini adalah Acara tawanan Di Jogja Acara besarnya Prambanan Jazz Festival ke-6 Tahun ini Resmi diundur Dengan adanya Pandemi Covid-19 Acara yang rencananya Diadakan Juli tanggal 3 Dan sampai Minggu tanggal 5 Diuntur menjadi Besok Oktober tanggal 30 Sampai Minggu 1 November Nah ini berapa bulan Juli Juni Eh berjuli Agustus September 4 bulanan lah Nah Kalaupun digelar Besok Itu si Ura Jawa Indonesia Promotornya ini Si Mas Anas ini Bilang Acara tetap Akan digelar Dengan standar Protokol pencegahan Covid-19 Harapannya Segera berakhir Tapi kalau tidak Berakhir Tetap Menerapkan protokol Pencegahan Covid-19 Untuk ditanya Bagaimana Masih menunggu Dengan Pemintas Pusat Kedepannya Untuk artis-artisnya Wah ini Ada Panggung Festival Show Itu ada 420 India Pamukas Tanmes Ada Once Michael Kuntur Haji Dan beberapa artis lainnya Hari kedua Ada Eva Celia Isyana Sarasvati Kemudian ada artis lainnya lagi Dan hari terakhir Ada Reza Artamevia Sinten Remen Kemudian Ardito Prama Dan Yura Yunita Ini adalah Musik-musik yang diuntur Karena Corona Karena Covid Rambangan Jazz Di Jogja Berapa kali digelar ya Berarti ya Besok ini Kenam kali Kenam kali Kenam kali Kenam kali Sudah pernah Nonton belum Saya Sudah pernah nonton Pakai Bayar sendiri Pakai Saya Kebetulan Kebetulan Liput kesana Oh orang dalam Liputan Pas video sudah pernah Saya juga Sama ini Nggak cocok Saya dengar Saya belum pernah nonton Tapi artinya Bagus ya Jadi kita bisa Layah-layah Layah-layah Di Bumput Oh di Perambanan Ini Bumput Liput 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 Tapi besok ketika Pas Protokol Pencegahan Nontonnya Gimana Itu Masih bisa Dirumbat Itu Enggak Masih bisa Berumun Bisa dibubarkan Sama Satgas Gugus Covid Nanti Atau Mungkin Pakai Hasmat Itu Yang nonton Bisa Itu Sumuk Tapi Gering Langsung Tapi Mungkin Kalau Kaya Taman Di Mana Aku Lihat Berita Itu Temannya Di Buntari Lingkaran 2 Meter Itu Untuk Satu Orang Dua Satu Orang Satu Satu Rombongan Dia Tiga Orang Disini Jadinya Dibikin Itu Juga Bisa Mungkin Ngerasakan Ambience Konsernya Ambiensi Loro Ambiensi Pak Ya Mungkin Gak Tapi Mungkin Gak Serapat Di Di Era Sebelumnya Ya Mungkin Di Era Tiketnya Udah Dizual Belum Ya Acaranya Tapi Udah 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 Teman Sembatarja Siapa yang sudah Beli tiket Pramano Diundur Tunggu Saja Nanti Diinformasikan Pembeliannya Atau Ada Rivan Nanti Ditunggu kabar Selanjutnya Sajalah Para Nonton Siapa Saya Dulu Sukanya Itu Penyanyi jazz Lawas Sajalah Siapa Apakah Dan Freddy Oh Dan Freddy Masuk Tergondong Masuk Penyanyi jazz Gak Ya Trio Starry Kayaknya Ada Itu Tribut Ragunya Pasti Dan Freddy Itu Musisi Terbaik Kemudian Apa Namanya Konser Yang Dundur Selain Pembelian Sebelum Yang Di Jakarta Konser Band Metal Ambersoni Kan Juga Mundur Itu Di Jakarta Juga Ada Inflame Bapak Itu Sudah Mundur Kapan Jangan Tau Harusnya Itu Maret Itu Maret Kemarin Ya Kemudian Kalau Yang Ambersoni Katanya Tiketnya Enggak Hangus Untuk Tahun Depan Dujur Tahun Depan Katanya Itu Tiketnya Padahal Sudah Banyak Yang Sampai Server Yang Dunt Itu Ambersoni Yang 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 Slip Not Slip Not Diundur Acaranya Bundo Carnival Ulang Tauan Jogja Biasa Sama Kopi Laganan Acara Mantenan Mantenan Tentangga Tapi Malah Itu Berfungsi Kita Menembusi Proposal Kau A Bisa Tau Butuh Penghibur Kau A Bisa Itu Bisa Oke Berita selanjutnya Apa Ini Olahraga Lagi Olahraga Oke Sudah Gatuh Dengan Berita Olahraga Teman Teman Pasti Ya 17 Unit Kabar Baik Ini Untuk Pecinta Liga Inggris Dimanapun Anda Berada 17 Juni 2020 Liga Inggris Lanjut Lagi Adalah Aga Awalnya City Versus Arsenal Liga Premier Inggris Rencananya Akan Kembali Dimulai 17 Juni 2020 Setelah Ditanggupkan Selama 3 Bulan Akibat Pandemi Virus Corona Sebelumnya Pada Rabu 27 Mei Kemarin Klub Lupa Panentas Sudah Diizinkan Untuk Menggelar Latihan Dengan Kontak Mei Klub Klub Tersebut Menggelar Pertemuan Untuk Menentukan Tanggal Kelanjutan Liga Premier Dilansir Dalam Dari Laman AVP Akan Ada Dua Laga Pembuka Yakni Aston Villa Melawan Civil United Dan Manchester City Lawan Arsenal Setelah Kedua Laga Itu Pada Akhir Pekan 19 Sampai 20 Juni Semua Tim Akan Menjalankan Pertandingan Masing-masing Mulai Pekan K30 Dari Hasil Pemeriksaan 2.752 Pemain Pelatih Dan Staff Klub-klub Liga Pemer Premier Terdapat 12 Orang Yang Ditemukan Positif Terjangkit COVID-19 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 Klub-klub Juga Rencananya Akan Ditetapkan Tetap Melakukan Tes COVID-19 Rutin Dua Kali Per Pekan Dengan Kapasitas 5 Sampai 50 Sampai 60 Tes Per Klub Untuk Pemeriksaan Fase Keempat Setiap Orang Yang Positif Akan Menjalani Suha Karantina 7 Hari Suha Karantina Itu Gimana Ya Karantina Karantina Mandiri Oh Karantina Mandiri Suha Karantina 17 Ini Berarti 3 Minggu Lagi Ada City Versus Arsenal Saya Arsenal Mas Mas Budi Namanya Saya City Padahal Saya Berdoa Liverpool Tidak Jadi Juara Wah Ini Gimana Sudah Sudah Menunggu Inspirasi Inspirasi 20 tahun 25 tahun 30 tahun Sekar 30 tahun 30 tahun 30 tahun Tanpa gelar Liga Liga Domestik Itu Liga Paling Dinanti Liga Paling Dinanti Sebumia Seantero Jagat Mungkinan Liga-Liga Sebelumnya Sudah Sudah Memulai Liganya Jerman Tanpa Penonton Italia Tanggal 20 Juni 20 20 20 Juni Mau Mulai Ke resmi Ke resmi Tapi sebelum itu Tanggal 13 Juni Coppa Italia Semifinal Milan Milan lawan Juventus Oh iya Saya ketemu Juventus Napoli Inter Milan Juventus Namanya apa ya Klasik L Derby Madonina Madonina Itu Inter Jadi 17 Itu City Arsenal Dan Aston Villa Lawan Sieveld United Berarti untuk game lainnya Game lainnya Nunggu Tanggal 19 Sampai 21 Juni Semua tim akan menjalankan Masing-masing Pekan ke-20 Nah Kalau yang di Jerman itu Setiap hari dia Tandingnya Jerman itu Seminggu sekali Seminggu sekali Seminggu sekali Tentu sama aja Tinggal 9 pertandingan Oh tinggal 9 pertandingan 9 pertandingan Nanti setelah si Agustus Setelah si Agustus Setelah si Agustus Ligus 1 bulan mulai lagi Mulai lagi Kalau Liga Champion Ada Belum ada kabar ya Liga Championnya Karena masing-masing masih Sibuk dengan sendirinya Negara-negara nya ya Tapi Inggris itu jadinya Di satu lokasi apa Tetap Di kandangnya masing-masing Di kandangnya masing-masing Di kandangnya masing-masing Seperti Liga Jerman menurut saya Tanpa penonton gitu Ya Yang Sake penonton kan cuma Rusia Rusia Sepertinya diikuti sama Indonesia Kayaknya Kalau Rusia mungkin Lebih ketat ya Salah sedik Ya Kemudian Kalau Tanpa penonton itu Pemasukan klubnya gimana ya Kan sponsor Sponsor ya Kalau Indonesia Yang mengandalkan dengan ACR TV Tidak share TV ya Misalnya ya Idealnya ya Sponsor sama itu Penonton TV TV Sama subsidi 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 dari PSSI Sama itu yang beli-beli di toko-toko resminya Oh Merchandise 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 Ori Jangan lupa beli Merchandise Ori Harian Jogja ada Merchandise Ori Ada Ada Berapa itu kemarin itu Itu Kawas ya Kawas itu 100.000 100.000 Kalau mau dapet Kesinya aja Gimana caranya Gimana hubungian Nomor mana itu Nah ini Beli aja Harian Jogja baru Harian Jogja nanti ada nomornya Kalau nggak Telepon Harian Jogja di dalam DM Instagram Harian Jogja Bisa Kalau mau pesen Twitter sama Facebook Atau Twitter sama Facebook At Harian Jogja Kalau nggak di itu Di Youtube sini bisa Oh iya Komen saja Komen di bawah nanti Mau pesen apa Nanti ada Tim kami yang akan menghubungi teman-teman semua Hashtagnya harem-harem loh Pak Boleh Yang penting Jangan pesen nasi rames ya Harian Jogja Susah nggak loh Nasi rames ya Nasi rames ya